Masih berikutnya pemirsa di tengah sulitnya petani mendapatkan pupuk subsidi saat ini. Karena stok yang terbatas, maka petani di Sumsel disarankan untuk beralih ke pupuk organik yang hasilnya juga cukup bagus dibandingkan dengan pupuk subsidi. Ketersediaan pupuk subsidi di Sumsel saat ini stoknya alami keterbatasan sehingga membuat petani alami kesulitan mendapatkan pupuk subsidi. Dengan kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sumsel dalam hal ini Dinas Perkebunan menyarankan kepada petani untuk beralih ke pupuk organik yang hasilnya juga cukup bagus dengan pupuk subsidi. Saat ini pemerintah sendiri telah melakukan sosialisasi ke petani untuk beralih ke pupuk organik. Pupuk yang saat ini harganya mahal, kemudian susah didapat, ini kita memberi alternatif untuk menggunakan pupuk organik. Itu juga hasilnya juga sama atau bagaimana? Ya, jadi pupuk organik justru lebih baik sebenarnya. Karena kita, petani kita, tidak terbiasa dengan pupuk organik. Karena pupuk organik itu tidak mengandung unsur-unsur kimia yang bisa merusak. Sementara itu, Wakil Ketua APKAS Indosumsel mendukung langkah pemerintah agar petani menggunakan pupuk organik. Itu cukup bagus dan memang harus digalakkan. digalakkan kepada, untuk kalangan petani menggunakan pupuk organik, bukan hanya menggunakan pemerintah memproduksi. Hingga saat ini pupuk subsidi di Sumsel jumlahnya masih sangat terbatas, sehingga membuat petani kesulitan mendapatkannya. Firman Hidayat.